. Mengenal sosok Haji Andi Syamsul Bahri Imam Masjid Jami Al-Ula, Kampung Baru, Balikpapan yang meninggal dunia saat sedang salat subuh. Diketahui, kejadian ini terjadi di Masjid Jami Al-Ula, Kampung Baru, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa, 2 Januari 2024. Dalam rekaman CCTV yang beredar salah satu di unggah Instagram terang underscore media, terlihat Haji Andi Syamsul tengah memimpin salat berjemaah. Tak lama kemudian, saat sujud imam tampak tidak bangun-bangun. Terlihat beberapa jemaah yang di barisan depan sempat melihat ke depan, hingga akhirnya imam tersebur tersungkur jauh telungkup ke depan. Masih dari penampakan di video yang beredar, salah satu jemaah yang berada di belakang imam langsung maju melanjutkan untuk memimpin salat. Dalam rekaman video terlihat imam tersebut terdiam lama saat sujud, lalu tersungkur di atas sajadah. Inilah detik-detik video Haji Andi Syamsul Bahri, pemilik apotek Arief Rahman mening 4 liter dunia, saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Al-Ula'ah, Kampung Baru, Balikpapan, Selasa, 2 Januari 2024. Tulis unggahan. Menurut informasi yang beredar, imam yang meninggal dunia saat salat subuh tersebut adalah H. Andi Syamsul Bahri, pemilik apotek Arief Rahman di Balikpapan Barat. Salah seorang netizen juga bersaksi bahwa almarhum adalah orang yang memang dikenal baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!